Intro Jadi kalau mereka mengatakan Islam ini diskriminasi terhadap wanita Subhanallah Wanita itu ditaruh di atas kepala Mereka dijadikan ratu Ada seorang sheikh Ketika berangkat ke Ada air terjun yang besar itu di Niagara Dimana itu? Di Amerika Tuh sheikh datang dari Arab sana Dengan pakaian gamisnya, dengan surbannya Melihat, 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 melihat orang-orang Kajaiban Allah SWT Cerita disitu ada cewek-cewek yang sedang duduk Dengan pakaian yang serba minim Lagi duduk, dipanggil tuh sheikh Eh, come here Kata sheikh, bahas Arabnya sheikh ini kacau Dia datang, ada apa? Anda dengar katanya perempuan-perempuan di negeri Arab itu Tidak mendapatkan hak mereka Mereka dikurung di rumah-rumah mereka Kata sheikh, nanti salah dengar Perempuan di tempat kita itu gak boleh tangannya itu Yang melakukan kerjaan-kerjaan yang kotor Dia jadi ratu di rumah kita Kita nih yang lelaki nih jadi budaknya tuh perempuan Kita suami-suami ini pagi kerja untuk siapa? Untuk menyenangkan tuh perempuan Kata wanita-wanita itu benar seperti itu Benar, itu yang kita lakukan untuk perempuan-perempuan ini Kita jungkir balik, bancing tulang, memeras keringat dari pagi sampai siang untuk sampai sore untuk siapa? Untuk perempuan-perempuan Subhanallah Akhirnya tuh perempuan mengatakan Kalau saya ketemu suami yang kayak gitu disini Di Amerika tuh, saya cium kaki Dan ternyata wanita-wanita di Amerika ini suruh kerja juga sama suami Suruh cari duit juga Gak boleh istirahat Apa itu yang dikatakan Islam membalingi parawan ketidak Islam memuliakan parawan ketidak Allah mengatakan barang siapa beramal soleh? Lelaki atau wanita? Wah huwa mu'minun Ini kan syarat satu Beramal soleh syaratnya dia beriman Karena kalau beramal soleh tanpa iman Haba'an bantur Akan jadi jebu yang berterbang Akan jadi fatah murgana yang dilihat memuntukkan tapi hilang Maka disyaratkan yang beramal soleh Wah huwa mu'minun Apa yang Allah akan berikan kepada dia Fala nuhiyannahu hayatan bayiwa Kita akan berikan kepada dia nih Hayatan bayiwa Kehidupan yang baik Kehidupan yang bahagia Orang yang beramal soleh dan beriman Allah akan berikan kepada dia hayatan bayiwa Allah tidak mengatakan aku akan luaskan rezekinya Tidak Aku akan besarkan rumahnya tidak Aku akan banyakan anaknya tidak Allah akan berikan kepada dia hayatan bayiwa Kehidupan yang bahagia Dimana? Di dunia disini Sebelumnya akhirat telah Allah akan sempurnakan Bagi mereka hayatan bayiwa Kemudian Allah mengatakan Allah akan berikan kepada mereka Balasan atas amal soleh mereka Balasan atas keimanan mereka Yang lebih baik dari perbuatan mereka Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.